Intro Walaupun sudah gencatan senjata, tapi jual beli serangan masih saja terjadi antara Azerbaijan dengan Armenia Saling tuduh siapa yang memprovokasi duluan Korban jiwa pun berjatuhan dari kedua belah pihak Saling klaim siapa yang lebih banyak memusnahkan alutsista maupun yang lainnya Azerbaijan sendiri dianggap lebih mampu nih Dalam hal ini mereka dibarengi oleh alutsista yang sangat modern dan canggih Seperti drone Israel A, AI, Harup dan drone Turki Bayraktar TB2 serta rudal Lora buatan Israel Dan S-300 Armenia ini harus jadi barang rongsokan setelah dihancurkan drone milik Azerbaijan Dan belum sempat digunakan tapi sudah tiada Dan laporan tambahan oleh Kles Report menyatakan bahwa kendaraan udara tempur tak berawak bersenjata termasuk drone Bayraktar TB2 Buatan Turki dan amunisi berkeliaran Harup Israel dari Azerbaijan telah menghancurkan peralatan militer Armenia Sedilai 1 miliar USD Menurut tweet dari Orik, Citra Sotelit mengkonfirmasi bahwa rekaman sebelumnya dari amunisi harup yang berkeliaran mendekati S-300 Memang mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada sistem Yang berarti dua situs S-300 telah terkena sejauh ini Salah satunya terletak di Nagorno-Karabakh dan yang lainnya di Armenia Kementerian Pertahanan Azerbaijan melaporkan bahwa angkatan bersenjata negara itu telah berhasil menonaktifkan sistem rudal surface to air S-300 Armenia Selama perang sengit di zona konflik Nagorno-Karabakh Sistem rudal yang dihancurkan itu adalah senjata pertahanan buatan Rusia S-300 adalah serangkaian sistem rudal surface to air jarak jauh yang dikembangkan oleh Uni Soviet Sistem S-300 awalnya dikembangkan untuk pertahanan terhadap pesawat dan rudal jelajah angkatan pertahanan udara Soviet Dan S-300 adalah sistem senjata ekspensif yang telah menggunakan lebih dari 20 varian rudal Dan rudal ini menggunakan hulu ledak fragmentasi eksplosif tinggi yang dipicu oleh kedekatan dan sekring benturan untuk menghancurkan target mereka Dilansir dari Army Reconnection, Rusia telah mengekspor berbagai varian sistem S-300 ke setidaknya 14 negara Termasuk Al-Zazer, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bulgaria, China, Khorasia, Cyprus, Yunani, Hongaria, Kazakhstan, Slovakia, Ukraina, dan Vietnam Dilansir dari misil treat, sistem rudal S-300 ternyata digunakan oleh Armenia dan Azerbaijan yang notabene sedang berperang Drone, pesawat, tank, dan kendaraan lapis baja bahkan rudal juga digunakan pada konflik kali ini Dan pada tanggal 27 September 2020, pasukan Armenia dan Azerbaijan terlibat pertempuran di Nagorno-Karabakh yang dipercengketakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!